Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Balik lagi bersama saya Rizky Apa di Tetangga Online Kamu Pada video kali ini saya mau home tour Ke rumah modern minimalis Ala Muji House Jepang Seperti apa? Ini dia rumahnya Oke sekarang kita mau home tour nih Kita udah bareng pemilik rumah Mbak Citra Apa kabar Mbak Citra? Alhamdulillah baik mas Alhamdulillah Ini rumahnya keren banget Mbak Citra ini Makasih Nah bisa kita mulai nih Mbak Kita mau tanya mau tau dulu nih Luas lahannya ini seberapa Mbak? Luas lahannya itu 43 meter Lebarnya 4,3 Belakangnya 10 meter Wow Ungil ya 4,3 x 10 meter Sedangkan bangunannya? Bangunannya itu sekitar 58 meter totalnya Oke ada berapa lantai Mbak? Kalau lantai 2 lantai Oke ada 2 lantai ya? Iya 2 lantai Oke Saya penasaran nih namanya Muji House Mbak Apakah itu pelesetan dari Atau apanya Muji House? Sebenarnya sih awalnya tuh dari jalanan rumah kita namanya Cuman jadi kita pelesetin sih Tipis-tipis lah sama Muji Dapet dua-duanya ya? Dapet Jadi rumah-rumah mungil seperti ini Lazim ya mungkin kalian sering lihat juga Atau sering mengagumi rumah-rumah mungil yang berjudulnya Muji House ala Jepang Nah ini rumahnya saya temuin juga mirip banget ini Bisa di mention Mbak arsiteknya siapa ini? Arsiteknya ini namanya Mas Awi Oh Mas Awi Iya Oke nice Kita lihat yuk desainnya Mulai dari depan Mbak Ini temanya apa Mbak? Temanya sebenarnya lebih ke Kita tuh minimalis Jepang Cuman yang maunya memang kotak Oke Jadi kita memang senangnya kotak Makanya jendelanya juga kotak Ada kotak juga gitu Jadi lebih ke box house gitu Nice nice Kotak-kotak Ini keren ya Biarpun lahannya minimalis Lahannya mungil Dia tetap nyediain space untuk kendaraan di sebelah sini Iya benar Keren banget Mbak Ini luas berapa Mbak? Carport? Luas carport itu Kalau nggak salah sekitar 3,3 Lebarnya Kesininya itu sekitar 5 5 meter sampai 4,5 4,5 sampai dinding Oke Aman berarti sesuai GSB ya? Iya sesuai GSB Kalian kalau bangun rumah itu Pastiin ikutin aturan GSB GSB itu apa? Garis sempadan bangunan Jadi supaya kalian bisa dapat IMB Dan ngurus surat-suratnya itu gampang Supaya lebih nyaman juga Oke Di bagian sini juga ada taman ya Mbak ya? Iya ini taman kecil aja sih Lucu 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 Taman kecil Ukuran cuma 1 x 2 Ini tamannya Ini judulnya taman kering atau? Nggak taman basah Emang basah Tutup basah sih Ini disini ada pohon Pakis Brazil ya? Iya ini Pakis Brazil Oke Nah ini saya masih penasaran lagi nih Untuk di bagian dibalik dinding ini ada apa aja? Ayo kita masuk Mbak Iya Wow Silahkan Mas Begitu Di dalam sini udah berasa ya Luansa Jepangnya Mbak ya? Mulai dari pintunya nih Tuh warna-warna seperti ini Bisa dijelasin Mbak ini pintu apa ya? Ini tuh kita pintunya itu multiplex Tapi di lapis HPL Lapis HPL ya? Oke Dan tingginya memang ini sih Nggak lazim Iya dibuat tinggi nih ya? Iya dibuat sekitar 2,4 2,4? Tinggi itu 2,4 Itu lebih besar dari biasanya ya? Iya Karena biasanya kalau pintu itu Biasanya 2,1 sampai 2,2 Nah 2,4 itu biasanya sama lubang anginnya itu ya? Lubang angin ya Kalau ini full pintu semua Kita pentokin Pentokin Handlenya aluminium kayaknya ini? Iya aluminium ini Oke nice Engselnya pakai model pivot ya? Pivot Tapi ini bisa didorong keluar juga? Dorong keluar tapi nggak Ini hanya ke dalam aja Oh settingnya ke dalam aja? Iya setting ke dalam aja Oke jadi model pivot ini enak ya? Jadi dia frameless Nggak usah kasih frame lagi Pas buat rumah-rumah mungil dan minimalis Tanpa kusen Tanpa kusen lagi Oke kita bahas bagian dalam rumahnya Oke Wah ini kan lah Rumahnya mungil ya Saya suka banget nih mbak Penataan layoutnya seperti ini mbak Iya 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 Bisa dijelasin ini area apa mbak? Jadi sebenarnya pada saat masuk Ini tuh adalah area dining room Oke Jadi langsung dapur Karena kan dapur itu kan jantungnya rumah ya Jadi ini memang kita masuk tuh langsung dapur Ya terus ada beberapa sofa Kita buat jadi Jadi kayak dapur sama lounge jadi satu lah gitu Oke Sama kok mbak rumah saya juga gitu Iya sama ya Rumah saya Jepang tuh langsung dapur mbak Iya langsung ruang makan Langsung ruang makan Jadi dateng langsung makan Ya bener Tadi kita udah hampir makan Tapi setting dulu ya Ini dapur kotor, dapur bersih semua disini ya? Iya dapur kotor, dapur bersih disini semuanya Ini bener-bener minimalis Ini sengaja nggak pakai kabinet atas Atau memang belum? Iya jadi memang kita tuh menghindari yang sesuatu untuk paku Atau membok tembok sih sejauh ini gitu Jadi memang belum perlu kabinet Karena kebutuhannya juga belum banyak banget barang sih was Jadi memang belum kita adain sih sampai sekarang Nggak tahu nanti ke depan Iya dirasa cukup ya? Dirasa cukup sih Oke Kabinet-kabinetnya udah disesuaikan dengan kebutuhan ya? Betul Nah disini juga kalau soal penghawaan lagi masak kan tinggal buka gitu kan? Betul Makanya nggak pakai itu lah Pak Coker hood Cooking hood Di belakang juga ada tamannya biarpun lahannya minimalis Eh tunggu ini ruangannya berapa Mbak? Ruangannya ini lebarnya 4,3 dikali 4,5 Nah itu udah jadi ruang makan Dapur Area penyimpanan seperti ini Dan ada area sofanya juga nih buat duduk-duduk Sini Mbak? Ya ini kita bilang lounge Sedikit lounge lah Jadi kitchen dan lounge Jadi satu Dan khas rumah mungil ya Furniture-nya juga disesuaikan dengan kebutuhan nih Pakai yang minimalis dan fungsional bisa di-extend lagi ya Mbak? Betul Bisa di-extend ini Tuh Jadi kalau tiba-tiba ada tamu Kita bisa ini Oke gini aja Mbak Nah gini Iya Sesuai kebutuhan Iya Nah ini rak-raknya Mbak Apa? Saya baru ngelain Ini kita tutup dulu ya Oh iya boleh Biar kita bisa luasak Nah Ini raknya custom atau gimana Mbak? Ini tuh kita raknya beli jadi Beli jadi Jarang-jarang saya lihat yang model begini nih Iya Ini tuh kita beli jadi Karena kita karena gak ada ruang penyimpanan Maksudnya kayak tadi apa Storage yang buat ini Jadi ini tuh menjadi tempat penyimpanan sekalian dekorasi Oh iya Makanya saya cukup ter-distract sama ini Karena gak kelihatan tempat penyimpanan Mbak Masih estetik gitu Masih estetik Saya kayaknya pokoknya di-custom bagaimana gitu Enggak ini kita beli jadi langsung Keren Keren Di sini juga ada sofa Tadi Mbaknya cerita nih tentang sofa ini Gimana ceritanya Mbak? Ini sofa tuh udah ikut dari tahun 2006 Sebelum Mbak tahu bakal punya rumah mungil Jadi ini sofa udah dari 2006 sampai sekarang Oke Dan ternyata ukurannya pas sama rumah kita di sini Itu namanya apa ya Berjodoh gitu ya Mbak? Berjodoh Iya deh ya Masih awet dan bisa digunakan di rumah yang sekarang Bisa Bayangin 2006 sekarang 2023 Iya 17 tahun 17 tahun ini sama Gukil Baru sekali ganti cover Iya beda tipis umurnya Mas Aya Nah di belakang sini nih Walaupun rumahnya mungil Seperti saya sudah sebutin tadi ya Ini udah dibuka deng Mbak Citra masih Bikin area bukaan Area poid di belakang sini Wow Mbak Mikirin sih Mbak Tamannya luas berapa nih Mbak? Tamannya ini luasnya Sama 1x2 juga Sama kayak di depan itu? Iya sama kayak yang di depan 1x2 Taman basah Taman basah Karena kalau hujan Iya Ini poid deh Gak ada tutupnya atasnya ya Iya Keren banget ini Jadi panas, hujan, berasa Berasa? Berasa Pantasan saya gak ngeliat jam disini Mbak Iya Bener-bener Gak ada jam disini Gak ada jam nih di lantai ini Jadi mungkin Mbak Citra ini pakai Jam matahari Matahari Kalau cahaya tegak lurus Dia jam 12 ya Oke Itu tengah area Lucu-lucu Di sini pakai frame aluminium Iya Dan kaca Betul Nah saya penasaran Area lantai 1 ini Adakah area kamar mandi atau toilet? Ada Kamar mandinya di sebelah sini Jadi ini buat tamu gitu Sorry ya Mas Ako ke sini Silahkan silahkan Mbak Jadi ini area kamar mandi Tapi lebih ke kamar mandi kering Untuk tamu Kalau misalkan Ini apa namanya Gak bisa mandi sih Tapi disini Powder room ya Powder room aja sih Oke Luasannya berapa nih Mbak? Ini tuh luasannya cuma 1 x 1 1 x 1 1 x 1 Iya 3 keramik 3 keramik Iya 3 keramik 1 x 1,2 sih ini Dan layoutnya yang saya suka nih Ini dia berada di luar ya Iya Jadi ketika memakai tuh Masuk kesini benar-benar Udaranya bisa tersirkulasi Ini kalau saya berdiri disini ya Sebagai perbandingan Ini dia Ruangan 1 x 1,2 Lebarnya 1 Panjangnya 1,2 Cukup banget ini untuk powder room Ide nya menarik Mbak Thank you udah sharing sama kita Pintu tetep pinggir Oh iya pintunya sama ya Oke 1 x 1 Eh 2,4 2,4 juga 2,4 Engselnya juga pivot Oke Tapi bedanya kalau disini Kayaknya pakai cat duko ya Iya Oke Nice Itu kamuflase ya Iya Harapannya gitu sih Seamless ya Seamless Nah saya belum bahas nih Iya Lantainya Mbak Oh iya Nah ini pakai semen expose gini Iya Ini lantai itu semen expose sih Dan belum di coating Gak di coating Memang kita gak mau di coating Karena pengen warnanya biar lebih muda gitu Biasanya kalau di coating kan agak lebih gelap Lebih gelap Sedikit gitu sih Ini juga gak licin sih Iya gak licin Iya Lama-lama jadi gak licin Dan jadi halus sih sebenarnya Karena sering di Dipel 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 Lama-lama dia jadi halus sih Kalau orang tua zaman dulu Pakai apa Sabut kelapa ya Kelapa Bener Sempat disarankin Cuman Pernanya apa belum Belum Capek emang itu Iya Makanya kita coatingnya nanti Kalau pengen langsung coating aja Iya bener Keduali kalian punya waktu ya Buat Mempelin lantai pakai sabut kelapa Itu capek asli Nah di area bawah tangga ini Dijadikan area apa gak Ini sebenarnya sih memang Karena disini Ruang makan iya Ruang kalau ada Bertamu iya Jadi ya kita ini lebih ke ruang nyantainya Kita di bawah sih gitu Misalkan kayak Suami aku spot ini disini Aku disitu Yang kayak gitu Jadi tetap nyantai Jadi kita gak Selalu duduk di meja makan gitu Karena kalau di meja makan kan Tegak ya Tegak kaku gitu Ini jadi kita tetap nyantai Untuk di bawah Oke Dan kalau ada tamu pun juga Space untuk duduknya juga ada Banyak ya Banyak Ini juga desain tangganya Dibuat se minimalis mungkin ya Iya Ini pakai apa mbak? Ini pakai multi black juga Terus dilapis HPL Oh sama ya Iya sama Oke Ini pakai besi Besi Habib Iya Nice Ini kokoh ya Iya kokoh Railingnya juga minimalis dia Terjadi dari handle Dan penyangganya aja Seperti ini Nah sebelum kita lanjut ke atas Oke Saya mau tau itu pintu apa tuh mbak Pintu kemana aja Jadi ini adalah pintu Service area sih Sebenarnya untuk kita Ruang cuci Wow Tapi karena kita Spacenya dikit Dan gak mau terlalu menuhi Bawa tangga Jadi kita taruh sepatu-sepatu tuh Di sini Dan ini memang dibikinnya Kebuka Buat sirkulasi udara juga Biar gak lembab ya Iya biar gak lembab Hujan pun juga Dia gak kena sih Jadi kalau dibuka nih Pintu angin Karena angin dari depan Arahnya Terus dia ke belakang Jadi muter gitu Jadi kalau siang Crossing ya Tinggal buka pintu ini Tinggal buka pintu ini Buka jendela Anginnya Jangan Asik-asik Berarti nyuci jemur di sini Nyuci di sini Kalau jemur sih di luar Jadi kalau jemur-jemur Kita langsung di luar Biar langsung panas Karena matahari Dari sini dia Oh itu barat Idenya menarik ya Ini luasannya berapa mbak Ini itu Satu meter kali dua Satu meter kali dua Satu meter kali dua Luasannya Itu bisa dijadikan Untuk area servis Area penyimpanan Barang-barang Barang-barang Termasuk sepatu Kita makin penasaran nih Dengan lantai duanya Seperti apa Yuk kita lihat Ini Railing tangganya Railing tangganya itu Sebenarnya kita gak mau Pake railing ini mas Cuman Takut Apa namanya Orang tua Atau nanti ada yang kesini Ngerasa gak apa Kayak gak seimbang gitu kan Kalau gak ada pegangan Akhirnya kita bikin Makanya Railing tangganya Desain awalnya tanpa railing Tampak railing Terus disini juga mataharinya Berlimpah ya mbak Berlimpah Ngeras kayaknya ya Iya Kalau jam dua belas ya Terik lah Sampai jam dua Pake apa mbak Ini tuh pake tempered glass Tempered glass Iya Oke Tempered glass yang 8 mili Terus 10 mili gitu Uh tebal juga mbak 8 mili 8 mili Jadi ini tuh Ini apa namanya Sengaja dibolongin disini Kalau kita mau tumbuh ke atas lagi Tangganya Udah gak perlu dibobok lagi Calon tangganya Insya Allah Kan tumbuh Tiba-tiba bisa ke atas Kalau ini disini Berarti ini rumah Ada proyeksi bakal tumbuh Soalnya rumah ini kan memang Kita Apa namanya Strukturnya tuh buat 3 lantai Oke Udah disiapin ya Udah disiapin Tiga lantai Cakep-cakep Nanti kalau ada Lebih lagi tinggal Nungguin ke atas Amin Jadi ini udah dibolongin duluan aja Oh iya Tinggal nyiapin aja ya Tinggal lanjutin tangganya Lanjutin tangga Ini pake lagi di atas Iya Dia aja pindah ke atas Pindah atas Jangan dibuang sayang Iya 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 bener Ini pake skylightnya Dari kacet emper Dan besi hollow Iya besi hollow 4 kali 6 kalau gak salah itu Dari bentuknya Nah ini enaknya Kalau rumah mungil tuh Siapin ini kali ya mbak ya Pencahayaan yang maksimal ya Betul Pencahayaan maksimal Jadi ruangan juga jadi terang Jadi ruangan terang Juga jadi terlihatnya luas Kesannya lega ya Kesannya lega Terlalu lagi catnya putih gitu kan Jadi gak terlalu Gak bikin sumpah lah Jadi memang dibanyakin penerangan Makanya saya sengaja nih Pas liat fotonya Kayaknya saya pake baju putih Biar simulus juga Sama Sama Gak keliatan Mbak Citra juga ternyata Pake baju putih Nah ini di lantai 2 Dari lantainya dulu nih kita bahas Dia udah pake vinil mbak Iya ini vinil Vinil yang dilem ini Masang sendiri apa? Enggak Dari awal Dari awal Sama kontraktor Masang sendiri kayaknya gak sanggup Lalu ini area apa mbak? Ini kayaknya area santai 2 Iya Jadi ini kita kalau buat di atas Buat ruang duduk-duduk Ya disini gitu Santai Terus buat nonton Gitu juga sih Kayak gitu Disini baca Gitu-gitu Semuanya disini Ini tuh tadi sebenarnya Harusnya nih Untuk kamar kedua gitu kan Nah makanya Tapi belum kita kasih sekat aja sih mas Gitu Ntar next ke depannya Kalau dibutuhin kamar kedua Baru kita bikin sekatnya Cuma udah ada depannya lah Iya Asik sih nih Udah disiapin juga lagi jendelanya Iya Ini yang ke void tadi ya Iya betul Berarti ini tangga monyet ke area Ke area ini ya Apa namanya Atas Buat itu apa namanya Torrent AC itu semua di atas Oke berarti ini Dak-dakan udah di atas Dak-dakan udah Jadi udah didak ini Jadi gak pake atap Itu lagi ya atap Kita gak pake atap Oke langsung dak-dakan Soalnya kalau kita kemarin pake atap Once kita mau tinggin ke atas Itu kan dibongkar Sayang Sekalian ya Sekalian Arahin budgetnya ke ngedak Ngedak Itu berasa berat di awal Tapi pakenya lama Lama Iya bener Apalagi kalau udah ada planning ke lantai 3 kan Iya bener Keren Idenya menarik nih Ada apa lagi nih mbak di lantai 2 Kamar Jadi Apa namanya disini memang Kamar di atas ada 2 Ini 1 Kamar belum jadi Satu lagi disini Oh ini kamar utama Silahkan mbak Ayo Ke kamar Pintunya juga masih senadan ya Masih senadan Nyalain lampu dulu Dia kegelap ya Permisi ya mbak Iya silahkan mas Ini bagian depan rumah disini Iya ini bagian depan rumah Disini jendelanya tuh Dia ke depan rumah Oke Ukurannya berapa nih mbak Kalau kamar itu ukurannya 4 x 4 4,3 x 4 4,3 x 4 Oh ini jadi Yang terbesar gak Sempat kepikiran sih kok kayaknya besar ya Cuman gak apa-apa deh Gak apa-apa Lebih nyaman juga Lebih nyaman ya Kalau di kamar Udah gitu kayaknya ada kamar mandi Ada Jadi kamar mandinya Disini Udah terang Apa? Iya udah terang Udah Sekali lihat lagi Iya ada sekali lihat lagi Disini mbak Oke Tapi ini yang burum ya Kacanya Jadi ini kita pake kaca yang burum Kemalian kita sempet burumin dulu sih Oh Waktu itu Lagi renov jadi kita burumin dulu Oh iya bener-bener Saya kira tadi awalnya Kotor tapi kok rata banget Oh enggak Emang di burumin Emang di burumin Ini di hukumkan Ini di hukumkan Ini kamar mandi luasnya berapa mbak? Luasnya itu 1,5 x 2 1,5 x 2 Iya Jadi ini 1,5 Kesininya 2 Oke Lengkap ya Ada area shower Closet Dan area cuci tangan Di sebelah sini Kita mau tanya-tanya lagi nih Boleh Sama mbak Citra ya Oke kita lanjut Oke sekarang Kita mau lanjut ngobrolnya nih Sama mbak Citra Kita mau ngobrol Mulik lebih dalam lagi nih Tapi sebelumnya yang kita dudukin ini Ini calon dipan ya Iya calon dipan Dan bisa dijadiin storage di bawahnya Isinya penuh nih Isinya penuh nih Asik asik Nah mbak ini kan Mungkin ya banyak sebagian Dari kita nih Termasuk mungkin saya ya Beranggapan bahwa Lahan yang Bisa dikatakan mungil gitu Di bawah 50 meter Ini Samain dulu ya Persepsi saya Mungkin kalau persepsi saya gini Lahan di bawah 60 meter persegi itu Udah termasuk hitungan mungil Itu menurut saya Saya gak tau standarnya Gimana lahan mungil itu Tapi menurut saya begitu Nah untuk Lahan dengan ukuran 43 meter persegi ini Kebanyakan orang menghindarinya mbak Iya Lalu nih Kenapa mbak Memilih Tinggal di Lahan ukuran seperti ini Oke Pertama Waktu itu Pilihannya antara Apartemen atau Rumah kecil Gitu lah Pertama saya Pertimbang pertama adalah Lokasi Karena ini Maksudnya lebih strategis Untuk mobilitas gitu Lalu yang kedua Waktu itu kita lagi Dihadapan dengan pilihan Apartemen Atau Rumah ini lah Gitu ibaratnya Terus Yaudah kita pilih rumah ini Terus yang ketiga Sesuai dengan kebutuhan Sebenernya Kebutuhan kita Sekarang kan tinggal Masih berdua nih Dan untuk kebutuhan Tinggal berdua Dengan rumah ini tuh Alhamdulillah cukup Gitu Semua yang kita butuhin Itu ada Mulai dari Kamar Kamar satu Kamar dua Terus dapur juga bisa ada Gitu kan Launch mini Juga ada Terus Ruang service area Buat Buat apa namanya Mesin cuci Dan lain-lain juga ada Jadi kayak Sesuai dengan kebutuhan Kita lah Yang memang kita butuhin Yang pokoknya lah Gitu tuh Semuanya bisa terpenuhi Garasi juga ada Gitu Jadi Ya lebih enak Kalau di apartemen kan Mungkin kalau aku dulu Agak susah untuk Kalau misalkan Mau melakukan hobi Atau apa gitu Kan Ngulik-ngulik apa gitu Jadi kalau disini Lebih gampang sih Oke Maintenance-nya juga mungkin Ya Maintenance-nya juga lebih Lebih mudah Lebih murah juga Ya itu poin yang bagus Dari Mbak Citra Saya tadi menggarisbawahi Punya garasi Di lahan 43 meter Persegi Padahal saya juga Sering nemu lah Mungkin kalian juga Sering nemu Mungkin yang lahan Di atas ini Di atas 43 Pangkirnya masih Di depan pager Iya Gita Coba itu tolong Jangan rubikan Kepentingan orang banyak ya Kita lanjut nih Mbak Iya Nah ini Untuk Proses pembangunannya sendiri Mbak Ini memakan waktu Berapa lama? Proses pembangunan itu Kita tuh 10 bulan Oke Awalnya 5 bulan sih Rencananya Cuman karena waktu itu memang Kepotong covid Lagi tinggi-tingginya Jadi Kayaknya Agak susah masukin barang Kesini Kontraktor Jadinya Mundur jadi 10 bulan Jadi Januari 2021 Baru selesai tuh Di Oktober 2021 Oke 2021 ya Iya Lagi musim delta Oh bang Oh bang Lagi kenceng-kenceng Kenceng-kenceng Saat itu Berarti nih Kurang lebih udah hampir 2 tahun ya Mau jalan 2 tahun sih Jalan 2 tahun Tinggal disini Rasanya gimana Mbak Tinggal disini Mbak Menyenangkan sih Alhamdulillah Selain banget Maksudnya juga Selain dari lokasinya Yang memang deket kemana-mana gitu kan Terus juga ya Rumah ya Kita mau Istirahat Kita mau makan Kita mau apa aja tuh Semuanya tuh Sudah terpenuhi sih Jadi kayak Alhamdulillah sih Enak sih Nyaman lah Nyaman walaupun mini Enggak sih Ini masih Cukup banget ini Mbak Iya Enak ini Ngerawatnya gampang Murah Kata Mbak tadi Iya murah Tapi penasaran Ini pake listriknya berapa Awat Listriknya tuh disini 2200 2200 Airnya pake PAM Air PAM Iya kita air PAM disini Masih dapet ya Dapet Di tempat sini gak ada air PAM Saya pake air PAM aja Belom-belom ada Kalau ada mungkin saya pengen juga sih Nyobain air PAM Iya air PAM sih Ngomong-ngomong soal Mahal Murah Kita mau tau juga nih Soal budgetnya Budget bangunnya ya Iya budget bangun Budget bangun itu Sekitar di 300an sih 300 Gede Kecil 300 kecil 300 kecil Nice banget 2021 2021 Gokil Untuk ukuran Rumah 58 meter persegi 58 meter persegi Nice 300 320 apa 300an lah Tapi gak nyampe 3,5 Tuh buat kalian yang kepo udah dijawab ya Iya Berapa budget pembangunannya Mah Muhy House ini Muhy House Muhy House Oke buat kalian yang masih penasaran Silahkan kalian main aja Ke IG nya Muhy House Ada di bawah sini nih Udah saya taruh juga di deskripsi Kalau masih ada yang kalian ingin tanyakan Bisa langsung klik aja linknya ya Thank you Banget Mbak Citra nih Sama-sama Mas Rizky Udah bolehin kita home tour ke rumah ini Sama-sama Yang menurut saya ini sangat inspiratif Wah terima kasih Asli banget Lahan saya lebih sedikit daripada ini Cuma pemanfaatannya kalah sama ini Sejujurnya Wah Iya 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 Ini susah kebutuhan Kita lagi sih balik Saya jadi curhat Udah deh Segitu dulu ya Rizky Abadi Semoga menginspirasi Ciao Belakangnya 10 meter Belakangnya 10 meter Iya Bukan dulu